Terima kasih telah mengklik video ini, video ini saya akan ngepus divisi lagi dan kali ini ketemu divisi 4 cuy Oke disini saya akan menggunakan formasi 433 dan sebenarnya ini formasi 4123 yang saya ubah IMFnya menjadi CMF Dan formasi ini sangat cocok sekali untuk main metacrossing Makanya disini LWFnya saya menggunakan kostik dengan gaya permainan spesialis umpan silang Oke langsung saja kita lihat sukar lawan dulu Dan dia menggunakan formasi 442 dengan LWF dan RMF Oke langsung saja kita gas Sebelum kita lanjut, buat kalian yang nyari tempat top up aman legal dan terpercaya Langsung saja ke Z-Roof ID Karena disini harganya murah sekali cuy Jadi tunggu apa lagi langsung saja top up, link di deskripsi Oke ini dia pertandingan telah dimulai antara FC Bayern München melawan FC Bayern München Wah ini sama-sama München ya guys ya Dan disini saya akan mereview formasi ini yang dimana ini formasi yang sering saya gunakan untuk main metacrossing-crossing gimang Dan di season ini pun saya bisa naik divisi 1 berkat formasi ini Dan semoga setelah reset season nanti formasi ini masih meta ya guys ya Karena seperti yang kita tahu, football ini sering sekali berganti meta Setiap ganti season selalu ganti lagi cuy Pasti setelah update itu ada perubahan gameplay atau apapun itu Jadi kita gak bisa nerapin gameplay dan strategi yang sama di fase sebelumnya atau season sebelumnya Saya yakin kalian pasti ngerasain juga Apa yang saya rasain karena e-football ini entah kenapa gak kayak PES 2021 dulu Yang dimana pasti metanya gak pernah berubah cuy Nah zaman dulu itu hampir semua player PES 2021 pasti menggunakan formasi 4312 Karena memang metanya seperti itu cuy Kalau ada pun itu pasti cuma sekedar nyobak-nyobak formasi Mungkin yang lebih meta dulu itu 4312 itu paling utama Lalu yang kedua itu 4222 yang dimana ada LMF dan RMF Dan dulu zaman PES 2021 formasi 433 itu gak ada yang pakai sama sekali cuy Karena zaman PES 2021 itu yang paling meta formasi dengan 2 CF ya Kalau ada yang pakai formasi 3 penyerang atau 1 CF Nah itu sudah dipastikan user yang sangat langka ya guys ya Oke lah sekarang kita lanjut ke pertandingan disana Ada Ossiman kita berikan pada Skolz disana Ada Kostik lolos Kostik Oke kita coba meta crossing Sundul Oke cuy anjir Ossiman cuy salto Ih jarak segitu loh keras berkeras cuy Kumpan dari Kostik mampu disalto dengan baik oleh Ossiman ya guys Ini goal terbaik saya sih Anjir bisa gitu loh kocak kocak Oke lah lanjut saja disana Skolz kita berikan kepada Kostik lagi GG cuy Kumpan crossing Ossiman lagi cuy Sundulan maut dari Ossiman ya guys ya Wah memang meta crossing is the best cok Semoga di fase selanjutnya gak di nerf lagi ya guys ya Meta crossing Karena meta crossing udah beberapa kali di nerf mulu anjir Dulu awal-awal saat gua bikin video tutorial crossing itu Itu banyak yang nonton lumayan sih Dan itu hampir semua main crossing anjir Karena memang dulu awal-awal meta crossing sangat berjaya ya guys ya Saya itu pun bisa pertama kali tembus divisi 1 ya menggunakan crossing itu cok Yang dimana kita pakai formasi 4141 Terus LMF nya Kostik kanannya Beckham Lalu CF nya itu Giroud Wah udah pasti sekali lolos Beckham atau Kostik langsung crossing udah pasti disundul Giroud Auto goal ya guys ya Nah itu saja ya Acayanya meta crossing cok Gak ada counter anjir Dan setelah itu beberapa bulan langsung di nerf cok Gara-gara terlalu OP ya guys ya Soalnya dulu banyak banget yang ngeluh anjir Kalau ketemu user crossing pasti kalah Bukan pasti kalah sih Tetapi memang dulu gak bisa di counter ya Mustahil hampir mustahil cok Nah setelah di nerf itu baru kita bisa sedikit meng-counter ya Meskipun ya masih bisa kecolongan sedikit-sedikit Tapi itu masih lumayan cok Kalau kita tahu caranya Masih bisa ter-counter coy Karena memang dulu itu menurut saya Emang crossingnya yang GG Terus satu lagi Baiknya emang yang pelangga pelunggu cok Makanya banyak banget kan dulu yang bikin tutorial cara bertahan Karena memang dulu awal-awal update di football itu Baiknya sumpah cok pelangga pelunggu bet anjir Dan ditambah meta crossing yang sangat OP Wah udah perfect tuh cok Oke lah sekarang kita lanjut ke pertandingan di sana rosimen Kita anjir langsung serebet cuy Oke kita coba bertahan dulu Nice Rubende sambil Oke langsung saja satu serangan lagi yuk Bisa yuk Bisa naras goals Kita berikan kepada osimen Langsung teropos ke depan Kelas Kostik lolos cuy Oke kita berikan flashing GG co Oke langsung saja skip Tidak usah selebrasi ya guys ya Karena bapak pertama akan segera selesai Dan kita lanjut di bapak kedua Semoga di bapak kedua kita bisa mencetak goal lagi Oke lah ini dia ya guys ya Bapak kedua telah dimulai Dan langsung saja kita akan coba meta kick off Yuk langsung saja disana Aduh kok ke situ cuy Oke gapapa masih bisa Yuk masuk Anjir Salah cuy Harusnya tadi langsung ke kostik Yah lolos Ih apa sih awas Kampret Bang ditendang loh cuy Udah Aduh Oke gapapa yuk bisa Langsung saja disana Kostik Anjir Oke awas Kita coba bertahan dulu Wah ini lawan kita mulai on fire ya guys ya Jangan sampai kita kebobolan lagi Oke langsung saja disana Rebape Ambil cuy Oke awas Awas Bahaya lolos Aduh Awas Wih anjir Gila DG ya mantap juga loh Tapi satu tangan cuy Tenangan stunning Sekeras itu GG emang Oke langsung saja disana Awas di crossing Buang Wih anjir Gila Oke langsung saja kita umpan ke depan Disana rosiman Kita berikan waris goals Masuk GG Oke umpan Angin cuy Sayang banget loh Itu padahal Bisa di umpan lolos itu Tinggal ditendang Tendang ya guys Oke awas Awas Jangan sampai blunder Wih Oke santui santui Awas Dawis Langsung saja kita coba bangun serangan lagi Disana kostik Santui Kita umpan ke Dawis dulu Disana ada robson Kita berikan pada semen Masuk Oke Ambil Mbak Pe Oke awas Kita coba bertahan dulu Awas Jangan sampai lolos cuy Oke disana ada Pavard Kita coba bangun serangan Wih Langsung ditabrak Loh gila Oke awas Kita coba bertahan lagi Disana ada Lewandowski Awas Jangan sampai di crossing Anjir Buang Oke nice Untung sundulannya Tidak begitu Menyeramkan ya guys Oke langsung saja Kita coba bangun serangan lagi Disana ada kostik Awas Bebas dulu belakang Jangan sampai blunder Oke santui santui Yo Davis Langsung terobos Kostik Nice GG malah dilolosin Oke langsung saja Disana kostik One crossing Sundul Anjir Wih Disatu cuy Oke awas Kita coba bertahan dulu Aya counter attack Oke lewandowski Ih Ajir lah Kosong Melompong Cok Awas Kita coba bayang Bayangi Lewandowski Untung Tendangannya Ngawur Aduh Kocak Oke langsung saja Kita buang bolanya Disana DGA Kita berikan Pada Ossieman Oke Robson Masuk GG Wah udah Ini kelar Cok Skull Stunning shoot Masih bisa ditepis Oke kostik Masih dapet bolanya Langsung saja Ossieman Aduh Ih mulai sulit Ya guys Ini babak kedua Ini lawan kita Pertahanannya Lumayan GG Dan kita berhasil Kebobolan Satu gol Masa Nggak bisa Nyetak satu gol Lagi sih Tadi perasaan Awal-awal Babak Gampang dah Oke lah Nggak apa-apa Langsung saja Kita coba Bangun serangan lagi Disana Dabak Oke Kita umpan Terobos Ke Robson GG Robson Masuk Cuy Oke Langsung saja Kita berikan Stunning shoot Ih kuat banget Oh ini Aduh Cuk Itu momen Padahal Gila Keepernya Mendadak Kuat Kita coba Pertahan dulu Awas Jangan sampai Blunder Langsung saja Disana Pavard Kita berikan Upan Dabak Upan Robson Masuk lagi Mbak Pe Lolos Oke Mbak Pe Angkar Mbak Pe Kita berikan Kepada Ozzy Men Ih cu Tipis Banget Itu Cuy Aduh Masa Nggak bisa Satu gol Lagi Dikit lagi Loh ini Udah Menit 86 Oke Fokus Fokus Ambil Oke Davies Langsung saja Kita coba Bangun serangan Lagi Disana Robson Masuk Mbak Pe Wah Ini udah Kelar Langsung saja Mbak Pe Stunning Shoot Gege Berdia Cuy Oke Langsung saja Kita kasih Celebrasi Dia Ih Anjing Cuk Kabur Wah Ini Ngelek Apa Kabur Sih Aduh Lama Wah Kalau Lama Ini Fix Kabur Kenapa Si Orang Orang Ini Anjir Bukannya Dipause Atau Menyerah Ada Tombol Menyerah Ada Fitur Menyerah Disediakan Konami Masih Aja Kabur Cuk Oke Kita Tunggu Saja Nanti Kita Lihat Apakah Saya Tetap Menang Oh Ya Buat Kalian Yang Ingin Mabar Sama Saya Atau Ingin Mabar Sama Teman Teman Viewer Lainnya Silahkan Join Di Discord Karena Disitu Saya Sudah Bikin Grup Untuk Mabar Khusus Mabar Karena Disitu Sudah Lumayan Banyak Teman Teman Viewer Lainnya Yang Join Dan Kalian Bisa Sharing Sharing Racikan Pemain Atau Formasi Atau Apapun Itu Dan Apalagi Kan Kalau Di Discord Kalian Bisa Mabar Sambil Open Mic Jadi Pastinya Akan Lebih Seru Karena Bisa Ngobrol Rame Rame Coy Nah Untuk Link Nya Mungkin Saya Taruh Di PIN Comment Jadi Buat Kalian Ngin Join Langsung Aja Gas Disitu Karena Biasanya Kalau Saya Gak Lagi Bikin Konten Dan Lagi Gabut Pasti Akan Ikut Mabar Bareng Temen Viewer Lainnya Oke Jadi Segini Aja Terima Kasih Udah Nonton Sampai Habis Thank you